Halo, selamat siang. Mbak Oktah sudah boleh dimulai ya? Silakan, Mbak. Oke, selamat siang teman-teman yang berkumpul di Zoom webinar hari ini. Perkenalkan, nama saya Patricia Susana. Saya alumni dari IHS, Erasmus University, dan juga merangkap representatif untuk Indonesia. Baik, saya tidak akan berlama-lama. Saya akan langsung aja dengan presentasi mengenai program di IHS agar kita nanti punya banyak waktu untuk tanya-jawab ya. Saya share screen ya. Oke, IHS, dikenal dengan nama IHS, sebenarnya kepanjangan dari Institute for Housing and Urban Development Studies, bagian dari Erasmus University di kota Rotterdam, Belanda. Dalam presentasi ini, ini sudah terlihat ya, share screennya sudah kelihatan ya. Terlihat, Mbak Betis. Oke, ya. Oke. Oke, dalam presentasi ini saya akan menjelaskan sedikit ya mengenai kehidupan di Belanda, khususnya kota Rotterdam, lalu spesifiknya mengenai IHS, program-programnya, bagaimana cara mendaftar ke IHS, persyaratannya, biaya studi, funding yang tersedia, dan terakhir, kalau ada waktu masih banyak, kita akan ada sesi tanya-jawab ya, lebih detail. Tetapi jika mungkin banyak pertanyaan yang mungkin tidak terjawab saat ini, boleh meninggalkan nama, alamat email, atau nomor WA, nanti bisa saya follow up secara pribadi satu persatu. Ini benar-benar nggak jalannya ini, share screennya. Kami coba bantu dari... Iya, saya stop dulu ya. Oke, baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 Sebenarnya saya ada tampilan beberapa sudut kota Rotterdam yang sangat bagus untuk kita lihat bagi yang belum pernah ke Rotterdam atau Belanda. Karena Rotterdam ini suatu kota yang sangat terkenal dengan arsitekturnya. Jadi perpaduan antara arsitektur modern dan arsitektur klasik karena separuh dari kota Rotterdam waktu itu sempat hancur sehingga diadakan pembangunan kota baru lagi. Ini sangat menarik bagi yang bergerak yang sangat menarik. terima kasih. Mungkin filenya saya akan menarik. Mungkin filenya saya akan menarik. Mungkin filenya saya akan menarik. Ini adalah salah satu sudut dari Kota yang menarik. Ini adalah salah satu sudut dari kota dari kota dari Belanda. Ada jembatan Erasmusbrook, lalu bangunan high-rise building di kota Rotterdam. Jadi Rotterdam itu setelah yang terkenal arsitekturnya, urban development hub, lalu sustainability initiatives, dan suatu kota yang cukup terkenal di Belanda. Slide berikutnya, please. IHS bukan saja lembaga pendidikan, jadi selain dia fakulti di bidang urban development, kita mempunyai tiga pilar, yaitu pilar education, pilar advisory, dan research. Jadi selain ada program master, kuliah, perkuliahan S2, kita ada program konsultansi untuk kota-kota di dunia. Jadi tenaga pengajar di IHS itu juga merupakan merangkap konsultan untuk kota-kota, pembangunan kota di berbagai negara. Dan ketiga adalah kita menerima, ada program research untuk penelitian untuk PSG. Oke, bisa lanjut. Erasmus University Rotterdam ini, IHS menempati kampus Wudelstein di kompleks Erasmus. Dan merupakan di mana Erasmus University ini sangat terkenal dengan pendidikan sosialnya, sosial science-nya. Yang merupakan tingkat ke-21 di Eropa. Dan tingkat ranking 72 dari seluruh dunia secara global. Oke, next slide, please. Slide berikutnya, please. Nah, ini adalah institusi yang menjadi partner dari IHS. Jadi, selain lembaga pendidikan, IHS juga menjalin kerjasama dengan beberapa, dengan berbagai institusi, baik NGO, lembaga pemerintahan, government, juga dengan institusi lain, organisasi perkotaan lainnya yang tersebar di seluruh dunia. Dan juga universitas yang ada di Eropa, seperti LUN. Dan ini, kita menjalin kerjasama ini selain untuk saling berbagi share knowledge, juga terdebat dalam proyek-proyek perkotaan di seluruh dunia. Misalnya, salah satunya di Indonesia juga pernah ada, di Afrika, di Amerika Latin. Oke, ini adalah tiga pilar yang ada di EHS Erasmus. Program yang ditawarkan adalah Master, MSC, untuk S2, lalu PhD, di mana PhD adalah kerjasama dengan Erasmus University, dan short course. Short course ini berbagai macam, dari yang short course dua minggu sampai tiga bulan. Ada juga yang short course online, free, massive, online open course. Slide berikutnya, please. Ini adalah program Master. Program Master ini berlangsung selama satu tahun. Di dalam program ini tidak hanya belajar teori, tidak seperti rata-rata kampus kebanyakan, tetapi keunikan dari IHS ini adalah, selain belajar dari teori, kita juga belajar dari pengalaman kota-kota di dunia. Kita ada ekskursi, ada site visit ke kota-kota, dan kita ada pertukaran perkuliahan dosen tamu dari berbagai dosen di seluruh dunia. Misalnya, misalnya, tokoh kota, wali kota dari Afrika, misalnya, memberikan perkuliahan di IHS, atau saling bertukar. Sasaran untuk pekerjaan dari yang lulusan IHS ini juga beragam. Saya terangkan saja langsung program per program. IHS untuk Masternya ada dari enam spesialisasi. Yang pertama adalah strategic urban planning and policy master policy. Di sini kita belajar bagaimana urban planning merespon dinamika sebuah kota, di mana ada banyak stakeholder, sehingga kita bisa mewujudkan pembangunan kota yang diharapkan bersama. Untuk sasaran dari spesialisasi ini. Yang kedua adalah, next slide. Program yang kedua adalah infrastructure dan smart city. Di sini kita belajar bagaimana strategi pemerintah kota dalam merencanakan, membiayai, dan mengimplementasikan infrastruktur kota yang diinginkan, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat perkotaan. Dan tidak melupakan tema kota hijau yang berwawasan lingkungan. Spesialisasi yang ketiga adalah urban economic development. Next slide, please. Yang ketiga adalah urban economic development, innovation, and entrepreneurship. Di program ini kita belajar bagaimana memanfaatkan inovasi dan kewirausahaan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dalam perkotaan dan dalam menghadapi persaingan global kota-kota di dunia. Spesialisasi keempat adalah urban housing, equity, and social justice. Di mana dalam spesialisasi ini, kita fokus pada proses penyediaan perumahan ditinjau dari aspek hak asasi manusia, dan juga aspek sosial, dan juga perspektif gender. Berikutnya, please. Spesialisasi yang kelima adalah urban environment, sustainability, and climate change. di mana program ini membahas pendekatan analitis dan praktikal untuk mewujudkan keberlanjutan lingkungan di perkotaan, di seluruh dunia, dan sangat menekankan sustainability. Dalam program ini, skill untuk GIS, Geographic Information System, sangat diperlukan. Yang ke-6, spesialisasi yang terakhir adalah land management, low finance, real estate, dan natural resources. Di spesialisasi yang ke-6 ini, berfokus pada bagaimana kita mengakses tanah dan sumber daya alam serta tata kelolanya, sehingga bisa memberikan kontribusi kepada kota dan pembangunan berkelanjutan. MST, CS2 di IHS ini, sangat multinasional, multi-kultural, di mana peserta atau student yang mengambil jurusan program ini terdiri dari berbagai negara di dunia, terutama negara-negara yang berkembang, merata dari berbagai benua. Khususnya untuk program ini, kita berfokus pada praktek juga, selain pada teori, dan program soft-solving. Kuliahnya dengan sistem role games, studi kasus, diskusi kelas, dan debat. Ada kesimbangan kita antara teori dan praktek, jadi juga diikuti dengan ekskursi, jadi sangat menarik, jadi tidak membosankan kuliahnya, jadi ada kunjungan ke kota-kota tertentu yang jadi target pembelajaran kita, jadi ada ekskursinya. Pengajar pun dari berbagai negara, jadi kita bisa belajar, kita bisa sharing dari pengalaman masing-masing kota di seluruh dunia. Perkuliahan ini dibagi menjadi empat blok, di mana blok pertama itu adalah kuliah umum perkotaan, yang terdiri dari tiga bulan, kurang lebih ya, di mana di blok pertama ini, belajar mengenai urban governance, finance, urban data, dan analysis. Dan di blok ketiga antara Januari sampai April ini, ini dianggap sebagai blok kedua dan ketiga ya, merupakan spesialisasi, sesuai dengan fokus yang akan kita ambil, sesuai dengan keminap dan kemampuan kita masing-masing, ini meliputi GIS, action planning, research method, dan proposal untuk tesis. Dan di blok terakhir, blok keempat adalah penyusunan tesis terakhir. Oke, slide berikutnya please. Program master terdiri dari 12 bulan atau setahun ya, dari September 2022 sampai Agustus 2023. Tuition fee-nya adalah 14.900 euro, seluruh program, satu tahun, sudah melingkupi semua. kecuali biaya hidup ya. Untuk early bird, untuk early bird ditunggu aplikasinya sebelum 15 April. Di mana kalau early bird ini, pembayarannya sebelum, sorry, early bird untuk 15 April, IHS akan memberikan diskaun pemotongan uang kuliah sebesar 1.000 euro. Dan untuk aplikasi yang reguler, ditunggu paling lambat 1 Juni. Persyaratan untuk apply ke IHS adalah ijazah, good academic performance, membutuhkan IELTS juga untuk bahasa Inggrisnya, di mana minimumnya 6,5. Tufel juga boleh memakai Tufel IBT, minimal 90. Ijazah bachelor pasti, yang telah ditujemakan, yang berhubungan dengan background yang berhubungan dengan spesialisasi yang ada di IHS. Jika teman-teman masih ada keraguan apakah background-nya ini sesuai atau tidak dengan spesialisasi yang ada di IHS, bisa konsultasi dengan saya. IHS memberikan pelayanan atau memberikan support untuk mahasiswa yang apply untuk mengurusan housing, visa, informasi program, dan bagaimana permulaan untuk memulai tinggal di Belanda. Atau begitu sampai di Belanda, mungkin masih agak bingung bagaimana penjemputannya, atau bagaimana dengan pengurusan pertama kali IHS akan membantu. Ini adalah beberapa sudut kampus Erasmus. Ini taman di tengah-tengah kampus, dikelilingi gedung-gedung. Kita mempunyai, satu kampus Erasmus itu banyak fasilitasnya, selain banyak gedung-gedung untuk perkuliahan, studi ruang belajar, teater, food court, ada spot lab, ada salon, restoran, kantin, supermarket, juga ada kiosk-kiosk. Library juga, sorry. Brand new library. Dari pusat kota ke kampus IHS, kalau naik sepeda itu sekitar antara 10 sampai 15 menit. Jadi, walaupun teman-teman dapat housing di luar kampus, itu pun tidak masalah. Saat berikutnya. Apa sih yang akan dikerjakan oleh lulusan IHS? Karena bidang urban ini kan sangat luas. Kalau dilihat dari survei, lulusan IHS, 44,94 persen itu bekerja di bidang publik sektor. Sedangkan 2,53 persen itu bekerja di organisasi bilateral. Sedangkan 2,74 persen bekerja di organisasi internasional. Dan 11,81 persen bekerja di private sector. 8,23 persen bekerja di NGO. Dan 2,74 persen melanjutkan studi lagi untuk PSD. Dan 1,48 persen itu unemployed. Oh, ini maksudnya mereka memang tidak banyak sih yang lulus sekolah akhirnya menikah sehingga tidak bekerja atau melanjutkan pekerjaan di bidang urban. Nah, ini adalah contact person bagi teman-teman yang ingin konsultasi dengan staff IHS di Belanda, Mihaela Kracolova, ini adalah e-mailnya, kracolova.ihs.nl, atau ke admission.ihs.nl. Atau boleh konsultasi dengan saya pribadi, saya di Jakarta. Oke, ini adalah 5 media sosial IHS yang bisa di-search ya. LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, maupun di channel YouTube. Demikian presentasi saya tentang IHS. Terima kasih untuk perhatiannya. Jika ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan sekarang. Karena masih ada waktu, ya. Terima kasih. Masih 30 menit lagi. Mungkin langsung saja saya jawab pertanyaan yang ada di chat, ya. Oh, saya mulai dari pertanyaannya Eric Bryan. Eric Bryan. Ada low program enggak? Kita tidak ada program. Di IHS itu khusus fakulti untuk urban development. Tidak ada low program. Tetapi, jika kamu lulusan hukum atau low, dan kamu mempunyai ketertarikan di bidang urban, bukan tidak mungkin kamu boleh berkuliah di IHS mengambil S2. Selama background kamu, background inat, dan pekerjaan kamu mendukung untuk fokus pada bidang urban. Jika mau konsultasi, nanti bisa berbicara pribadi dengan saya. Bagaimana cara daftar saya S1 hukum? Oke, ini masih dari Eric, ya. Untuk mendapat lowannya, sebenarnya tinggal mengikuti perseratannya, seperti memasukkan copy ijasa S1, lalu bahasa Inggris, nilai bahasa Inggris, ayat auto-tufel, lalu surat referensi dari dosen atau tempat kerja, boleh. Itu bisa apply online ke www.ihs.nl. Di situ ada harus login dulu, kita harus buka account di situ, lalu masukkan, di-upload itunya semua dokumennya, nanti akan langsung diproses. Jadi sangat-sangat simple, mudah. Kecuali beberapa teman yang mungkin ragu mengenai backgroundnya, seperti Eric Bryant, lulusan low, ini kan kalau lulusan planologi, arsitektur, atau sipil, sudah jelas ya, memang sesuai dengan spesialisasi Anda di IHS. Tapi kalau low, ini kan agak ragu ya sebenarnya. Nanti boleh ya, mungkin konsultasi dengan saya, nanti saya akan kasih nomor WA saya, dan nomor email saya. Jadi nggak menutup kemungkinan sih, bahwa yang lain backgroundnya beda, bisa kuliah di IHS. Pertanyaan berikutnya dari Gianina Stefani. Saya tertarik untuk daftar pada program kelima, tetapi saya lulusan program sosial, yaitu hubungan internasional, apakah bisa? Oke, ini sama ya dengan kasusnya Eric. Hubungan internasional memang secara jelas bahwa backgroundnya nggak sesuai. Tetapi jika pekerjaan kita yang sekarang itu di bidang urban, itu akan sangat mendukung. Jadi itu bisa saja. Itu bagaimana kita meyakinkan bahwa minat dan pekerjaan kita yang selanjutnya itu berhubungan dengan spesialisasi yang ada di IHS. Contoh kasus, waktu beberapa tahun yang lalu ada lulusan jurnalistik wartawan. Dia wartawan. Waktu dia mau apply ke IHS, saya langsung bilang, nggak bisa, karena bidangnya beda. Tetapi dia bilang, saya sebagai jurnalistik bagian penulisan tentang kasus urban, tentang urban, tentang lingkungan dan urban. Spesialisasi-nya dia itu. Lalu saya bilang, oh iya, nyatanya bisa kalau kasusnya seperti itu. Jadi bukannya tidak mungkin. Tapi kasusnya sangat spesifik. Saya lanjut ke GFON. Untuk short course saat pandemi, apakah masih tetap kerodotan atau online? Ini situasinya sangat dinamis. Short course memang tetap dibuka. Tetapi antara online dan offline-nya, itu harus tunggu situasi terbaru, update kondisi terbaru. Kalau tidak pun, kita tetap berjalan short course-nya. Online tidak ada masalah sebenarnya. Cuma nanti mungkin berubah prosedurnya saja. Pertanyaan berikutnya, saya Nanda Khoirunisa, saya tertarik pada program PhD di Sustainable Development and Climate Change. Apakah aplikasi PhD menunggu vakansi atau langsung menghubungi? Oke, program PhD ini berpakaian bekerjasama dengan IHS, dengan Erasmus University. Untuk program PhD ini, langsung saja memasukkan proposal disertasinya ke IHS. Nanti IHS akan memberikan, akan menyarankan, akan memberikan memberikan pilihan profesor yang akan membimbing, yang sesuai dengan topik yang ditulis di dalam proposal. Jadi, tidak perlu menunggu vakansi. lalu pertanyaan dari Javon lagi, kedua, kalau lulusan S1 Arsitek, sangat bisa. Memang untuk IHS ini, mayoritasnya adalah lulusan Arsitek, dan kebetulan saya juga Arsitek, lulusan Arsitek juga. Arsitek, planologi, civil engineering juga bisa. Itu yang sangat pas, sangat cocok banget untuk bidang di IHS. Tapi tidak membuka kemungkinan untuk bidang-bidang lain, seperti ekonomi, seperti law. Jadi, tadi juga oke. Sebenarnya selama minat dan mungkin pernah dan sedang bekerja di bidang ekonomi, keuangan yang berhubungan dengan urban development. Semoga jelas. Saya lanjut ke Madianisa Junior. Untuk sekali apply, apakah ada maksimal, boleh daftar berapa program? Atau sekali application, hanya boleh satu program? Begini ya, kalau untuk IHS, karena program masternya cuma satu macam, satu jenis, kita apply satu macam, satu kali saja. Tidak akan bisa apply dua kali. Satu kali cukup. Nanti, pada saat penjurusan, baru kita boleh memilih apakah kita minatnya ke climate change, apakah kita minatnya ke bagian real estate, apakah kita minatnya ke bagian land, atau financing, atau infrastruktur, atau apa. Atau dari enam jurusan itu. Jadi, kita apply dulu, diterima dulu, kuliah dulu. nanti pas di blok kedua, itu boleh, kita boleh berpikir lagi untuk memilih jurusan yang kita merasa serp atau merasa minatnya di situ. Oke, kita lanjut ke, untuk Janina Stefani lagi, untuk scholarship, master degree, yang bisa mendukung apa, dan bagaimana. oh, maksudnya, mungkin scholarship apa yang bisa ya, untuk master di IHS ya. Sementara ini, untuk full scholarship-nya adalah Stunet. Sedangkan untuk parsialnya, ada Holland Scholarship, ada Orange Tulip Scholarship, ada Holland Scholarship, ada Holland Scholarship, Orange Tulip Scholarship aja. Dan untuk, ada Libert, potongan seribu euro dari kampus, dari IHS sendiri. Untuk short course, sementara ini, beasiswa yang ada itu, join program kombinasi antara LPDP dan OKP. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ananda. Kalau PSG dengan scholarship, apakah akan tetap dapat salary dari profesor? Ya, ini, ini perlu di, ditanyakan nanti dengan profesor yang bersangkutan, ya, pada, ini ya, dengan program yang, ya, dengan program, program, bukan program sih, dengan profesor yang terkait, gitu ya. Apakah sistemnya akan ada, akan ada salary, ada doang saku, atau bagaimana, gitu ya. Yang penting, dapat dulu programnya, profesornya, dan gitu, diterima dulu, ya. Nanti, mungkin bisa dibicarakan langsung yang bersangkutan. Oke, nomor WA saya ya. Oke, saya akan ketik di sini. Oke. apakah berikutnya, kalau untuk short course, apakah tuition fee masih sama kah dengan kondisi normal, atau ada beberapa penyesuaian? Dan short course, apakah persyaratannya masih sama dengan S2? Iya, untuk short course sebenarnya persyaratannya sama, ya. Misalnya, persyaratan bahasa Inggris, gitu. Cuma bedanya, tuition fee-nya beda. Kalau master kan Rp14.900. Kalau short course, beda-beda, tergantung durasi. Durasi short course-nya berapa lama. Dan karena ini masa pandemik, dan mungkin sistemnya berbeda, mungkin boleh dicek ya di website-nya IHS, yang terbaru, mengenai apakah tetap offline, atau masih online, atau kombinasi, atau hybrid, tolong dicek di website-nya, di website-nya, www.ihs.nl Ini adalah nomor telepon saya, kalau ini adalah website-nya IHS, dan ini nomor telepon saya. Nanya ada, udah di chat ada ya, informasi beasiswa OKP-LPDP, join program untuk short course ya. Lalu ada pertanyaan yang terlewat enggak ya? Oke. Semoga penjelasannya cukup jelas, cukup dimengerti. Maaf kalau ngomongnya terlalu cepat. Kalau misalnya kurang jelas, boleh diulang ditanyakan lagi, enggak apa-apa. Atau boleh secara pribadi ke WA saya, atau ke email saya juga boleh ya. kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Masih ada waktu sekitar 15 menit. Apakah ada pertanyaan yang terlewat ya? Ya. Setelah presentasi ini, saya tetap ada di booth ya, di virtual booth. Jadi kalau mau chat di virtual booth juga masih bisa. Di virtual booth juga hari ini ada staff dari IHS Rotterdam, Miss Mihaela Kocolova. ini yang tadi pertanyaan untuk scholarship, pertanyaan Gianina Stefani untuk scholarship, master degree yang bisa mendukung apa dan bagaimana. Oke, beasiswanya ya. Oke. enggak ada pertanyaan lagi ya. Atau bisa langsung tanya jawab, tanya langsung di sini bisa ya. Boleh ya. Kalau yang mau tanyaan mute. Bolehkah? Oh ya, jika mau unmute atau mau tanya langsung, boleh raise hand. Boleh angkat tangan. Jadi tanyaannya langsung. Enggak usah diketik di chat. Oke. Mungkin Brian masih ada di tempat, masih ada di sini. Barangkali mau melanjutkan pertanyaannya mengenai hukum itu tadi. Brian masih ada. enggak. Halo, Kak Patricia. Ya, halo. Dengan siapa? Dengan Gianina yang tanya soal lulusan hubungan internasional dan juga beasiswa. Oke. Jadi, kalau dari pekerjaan saya sendiri ada berkaitan. Jadi, saya bekerja di NGO yang bergerak di lingkungan dan juga urban development nih, Kak. Nah, jadi memang sudah lihat di web IHL juga dan saya rasa program ini masuk untuk minat dan juga pekerjaan saya ke depannya. Itu kalau mau daftar bagaimana ya, Kak Pat? Iya. Oke. Saya pikir ini karena pekerjaannya mendukung ya, jadi enggak ada masalah. Dia bisa apply. Jadi, silakan masuk ke website-nya IHS www.ihs.nl Di situ Mbak Gianina harus login dulu. Login. Jadi, seperti buka account ke IHS. Jadi, masukin nama, data-data semuanya. Lalu, nanti kalau persyaratannya sudah lengkap seperti ijazah yang terjemahkan, lalu nilai bahasa Inggris, motivation letter, lalu referensi dari dosen atau tempat kerja. Nah, itu di-upload di situ juga di account itu. Nah, nanti langsung send, langsung terkirim ke IHS. Nanti tunggu sekitar paling lambat satu bulan, kurang lebih satu bulan, nanti akan di-info apakah diterima atau tidak. Nanti setelah diterima, mereka akan kirim loa itu, letter of acceptance atau letter of admission. Nah, Mbak Gianina mau apply beasiswa, loa itu nanti akan dipakai untuk apply ke beasiswa yang dituju. Misalnya mau apply SUNED, misalnya, atau apply misalnya LPDP, itu loa itu sangat diperlukan, memang dibutuhkan. Seperti itu. Cukup jelas, Mbak Gianina? ada pertanyaan lagi di chat. Tambahan untuk Mbak Gianina, kalau misalnya kurang jelas, boleh konsultasi atau share pribadi ke saya, juga boleh. Pertanyaan yang di chat, Mbak Patricia di IHS di program apa ya? saya dulu di IHS mengambil program environment. Saya kan backgroundnya arsitek ya. Memang tujuan saya waktu kuliah itu, waktu mau kuliah di IHS itu, karena saya concern saya mengenai lingkungan. Jadi, saya berusaha menyambungkan arsitektur dengan lingkungan. begitu ya, Mbak Pita sudah terjawab. Apa yang dipelajari? Oh, yang dipelajari. Yang dipelajari dari environment itu antara lain mengenai lingkungan. Pastinya kita waktu kuliah arsitektur mungkin sudah belajar sampai mengenal alam, mengenal tanah, mengenal air. Itu akan sedikit dikupas di IHS. Di kuliah environment itu. Lalu, sebagian besar mengenai sustainablenya. Karena environment itu kan tujuannya memang ke sustainable development ya. Jadi, berpengaruh ke keberanjutannya itu. Bagaimana misalnya bangunan yang ramah lingkungan, sustainable building, Terus, eko energy, lalu bagaimana penataan kota yang berkaitan dengan pembuangan. Misalnya meresycle sampah, meresycle air, seperti itu. Oke, semoga jelas. Ada pertanyaan lagi. Oh ya, untuk IELTS bisa menyusulkah dari Genina? Oke, untuk IELTS bisa menyusul, tapi selama belum ada IELTS-nya, belum bisa dikeluarkan letter law yang sesungguhnya. Jadi, belum full diterima secara penuh, karena memang persyaratannya belum oke, belum komplit. Jadi, kalau misalnya sudah terkumpul semua, send ke IHS, itu baru diproses hasilnya. Begitu ya, Mbak Giajina. Semoga terjawab. Ada lagi kah yang mau bertanya? yang tinggal sebelas menit lagi. pertanyaannya Richard ya, itu Erasmus ini, IHS Erasmus ini research ya, ada research-nya untuk teses ada research-nya. Untuk bahasa yang digunakan dalam perkulian bahasa Inggris. Belanda ini kan memang universitas, negara dengan universitas yang terbanyak mempunyai program berbahasa Inggris. Jadi, rata-rata berbahasa Inggris. Jadi, sebelum negara-negara lain punya program berbahasa Inggris, Belanda itu sudah mempergunakan bahasa Inggris. Selain itu, keuntungannya kuliah di Belanda adalah negara yang sangat ramah. Jadi, mereka sangat senang berbahasa Inggris dengan orang asing. Jadi, kita tidak akan ada masalah jika kita keluar kampus pun berbelanja, mereka semua rata-rata bisa berbahasa Inggris. Jadi, kita tidak perlu di Belanda harus belajar bahasa Belanda dulu ya. Lama ini. Susah soalnya. Kita tidak usah takut begitu. Benar-benar terjawab ya. Siapa yang berbahasa Inggris? Itu Orchida. Balfas. Dulu malah saya mumpungkan masih ada waktu ya. Saya dulu pernah waktu sekolah saya mendengar satu kayak oke, ada pertanyaan lagi. Kalau boleh tahu apa yang membedakan dalam metode mempelajarannya jika dibandingkan dengan applied-applied? Kalau kalau tesis di IHS itu mempergunakan metode research tetapi keunikan di IHS ini adalah perkuliahannya sangat-sangat praktikal juga apa sangat sesuai dengan studi kasus yang ada gitu. Walaupun jadi pengkombinansian antara teori dan praktek tentang perkotaan. begitu ya Richard Cahya semoga jelas nanti kalau ini kalau kurang jelas boleh kontak saya di WA boleh atau di email masih ada waktu 8 menit lagi atau kalau mau email dengan dengan staff IHS yang di Belanda langsung juga boleh saya kasih emailnya kracolova.hs at IHS dot NL kracolova.hs NL jadi ada dua personal yang bisa dihubungin saya di Jakarta dan kracolova di Rotterdam barangkali dia mau tanyakan lagi 7 menit lagi atau boleh chat nanti di virtual booth setelah presentasi ini oke baik kalau tidak ada pertanyaan lagi kita tutup saja presentasi hari ini terima kasih atas perhatiannya untuk presentasi ini dan terima kasih untuk Neso yang sudah membantu presentasi ini dari awal sampai sekarang ya terima kasih sampai jumpa di lain waktu kita kita leave ya ya